Pada tahun 2004, bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pemilihan presiden langsung. Sukses! Dunia internasional pun ikut menyaksikan. Ini menorehkan sejarah baru, tinta emas dalam catatan peradaban bangsa. Nanti kalau suatu saat saya mengakhiri tugas saya, sebagai pemimpin yang mendapat amanah dan mandat rakyat, saya bisa menulis buku. Presiden Indonesia kini dan mendatang, menghadapi dinamika yang berbeda. Ada kemajuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, hubungan internasional, penegakan hukum, pertahanan negara, demokrasi pun semakin berkembang. perubahan membawa tantangan tersendiri, bencana mengingatkan adanya siklus alam serta perubahan iklim, aksi kekerasan mengingatkan adanya ancaman terhadap bangsa. Dinamika ekonomi dunia pun mengingatkan keputusan memerlukan solusi pemikiran, serta penanganan yang tepat dan juga cepat. Persoalan sering rumit dan penuh dengan resiko, namun pemimpin harus mengambil keputusan. Selama sembilan tahun memerintah, Presiden SBI memutuskan dan bertindak di antaranya. Melunasi hutang IMF, membebaskan Indonesia dari embargo militer, menyelesaikan konflik Aceh, rekonsiliasi dengan Timor-Leste, melawan teror terhadap negara, membangun kembali daerah bencana, dan menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi 2008. Di era kebebasan ini, keterbukaan seringkali ditampilkan dengan sikap, sekali merdeka, merdeka sekali. Memimpin selama dua periode di era demokrasi reformasi, tentu berbeda dengan era pemerintahan di masa lalu, termasuk dalam pola komunikasinya. Ada yang sudah memahami kenyataan ini. Ada pula pihak yang masih melihat, Presiden sebagai sosok berkuasa absolut, seolah-olah selalu mampu menyelesaikan setiap persoalan, seperti mengubah keadaan semudah membalik telapak tangannya. Tentulah tidak mungkin, Indonesia semakin teguh sebagai negara demokrasi, seimbang antara kebebasan dan kepatuhan kepada pranata hukum. Di era demokrasi, rakyat semakin cerdas dan kritis, mereka ingin melihat pemimpinnya bekerja, bukan hanya menghumbar kata-kata. Sederhananya, rakyat tidak akan mau membeli sesuatu yang dijual dengan harga terlalu tinggi. Iklan dan janji-janji bukanlah kunci kemenangan. Harus ada modal, kepemimpinan, kecakapan, dukungan, visi. Kedepan, tentu kita semua mendoakan, siapapun orangnya, semoga menjadi presiden yang sukses. Pemilihan memang sudah dekat, tentu ada pilihan. Tentu ada peluang. Perlu diingat juga, sukses sebagai presiden membawa konsekuensi tersendiri. Presiden pun harus pandai-pandai memilih. Presiden pun harus pandai-pandai membawa diri. Harus tampil optimal di dunia internasional, agar citra bangsa maksimal. harus berupaya sebaik-baiknya untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Memimpin dengan hati, itulah kuncinya. Itulah beberapa pandangan dan catatan pengalaman yang terhimpun di dalam buku yang segera diluncurkan. sebuah buku yang dikerjakan di sela-sela kegiatan resmi, di saat waktu senggang, di hari libur, dengan dukungan orang terdekat untuk menyegarkan ingatan. Ditulis agar ringan dibaca dan dipahami para pencinta demokrasi Indonesia, serta bisa menjadi bekal bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka berikutnya. Sebuah bekal bagi para pemimpin Indonesia masa depan, dari pemimpin Indonesia sebelumnya. Pandangan dan pengalaman yang khas, juga semangat untuk berbagi, dirumuskan di akhir masa bakti. Telah dipersiapkan dari awal, untuk dipersembahkan kepada para pencinta demokrasi dan para pemimpin Indonesia mendatang.